dan eeeem cakapannya, momi aku kalo pake ini boleh gak? apa sih? aku kalo makeup tuh pake bronzer oke hai semua setiap hari aku selalu memastikan kulit wajah aku ready untuk melakukan aktivitas dalam atau di luar rumah dan ready juga untuk makeup nah karena kulit wajah aku normal tuh dry jadi aku cocok banget pake rangkaian dari scarlet aku selalu pake yang brightly every after karena semuanya ini kegunaannya itu untuk mencerahkan kulit dan semuanya juga mengandung glutathione nah aku selalu pake brightening facial wash dari scarlet dan dia mengandung glutathione, aloe vera, rose barrel, sama vitamin E ini kalo aku abis pake ini setiap pagi atau setiap malam sebelum tidur, pasti kulit wajah aku jadi lembut banget dan pastinya jadi cerah jadi tadi aku udah pake ini nah selanjutnya aku pake brightly every after serum, ini pahit whitening dan pastinya mereka mengandung glutathione and vitamin C aku mau langsung pake aja ya brightly serum ini kegunaannya untuk mencerahkan kulit dan untuk menghilangkan flek flek kita nah ini teksturnya cair banget tapi wangi banget dan it's so soft and it's really easy to use lanjut aku pake brightly every after cream dan ini untuk pagi, ini yang day nah ini kegunaannya untuk pastinya mencerahkan kulit, menembakkan kulit, untuk menghilangkan bekas jerawat dan untuk mengencangkan kulit wajah nah ini teksturnya dia lumayan cair tapi dia gak cair banget juga sih dan dia gampang banget menyerap di kulit wajah kita dan it smells really good ini wangi banget insane ini semuanya rangkaiannya it's really really easy to use rangkaian untuk pagi harinya udah selesai dan setiap malam aku pake brightly every after cream ini kegunaannya sama aja seperti yang cream paginya tapi dia teksturnya itu lebih padat tapi dia wanginya juga enak banget and of course it's really easy to use sekarang kulit wajah aku udah ready banget untuk beraktifitas dan abis ini aku mau makeup hai salam sayang dari aku Asila Maisa and I'm back for you all Maisa yang finally I'm back dan today aku mau melakukan makeup routine lagi but ini updated makeup routine karena dari sekian lama ini dari sekian lama ini karena setelah sekian lama ini eh setelah sekian lama ini pokoknya sekarang makeup aku itu udah sedikit berubah jadi updated makeup routine gitu okay let's start okay so first aku pakai Laneige tapi ini isinya udah abis jadi aku mau ganti dulu so wait ini udah aku ganti isinya karena kalo kita beli ini kita dapet refillnya juga seperti ini jadi base-nya pake ini dulu setelah pake ini aku pake concealer from benefit ini yang boing cake-less concealer aku biasanya pake ini kalo ada kayak event or something big aja atau kayak malam hari and everything tapi sekarang aku pake ini karena menurut aku it makes my makeup look kayak better gitu so every time I did my makeup I always ya udah jatoh sorry I always use this terus aku semprot dulu pake maria barasku ini facial spraynya tapi aku semprotnya ke my beauty blender ini kayak mini so cute karena biar dia gak mekeras jadi gampang ngeblendnya ini and i use it under my eye i'm done pake concealernya now aku pake what is it? translucent powder from the balm ini yang sexy mama ini kata adalah my brush ini gunanya adalah untuk menghilangkan blush blush yang banyak palette disini sekarang aku ambil i mean i use my palette dari benefit dari benefit ini um blush bar i always use this in every makeup video i think dan emm caka banyak mommy aku kalo pake ini ini boleh gak? aku sama kalo makeup tuh pake bronzer oke emm dikit blush benefit blush bar ini aku pake yang hula ini emm bronzernya karena aku sebenernya gak pernah pake bronzer tapi kenapa aku sebenernya pake bronzer karena i think gak ada sih kayak lebih gemes aja gitu jadi aku pake tanam ini kayak dikit banget kayak sebenernya gak ada gunanya tapi lucu aja sekarang pake blush on sama dari palette benefit blush bar ini my favorite blush on in the whole white world nah itu berguna tau itu berguna jadi kalo kita kebanyakan kebanyakan kayak gitu-gitu diperkurang oke ini udah and now aku biasanya pake shawl susi powder dari the balm lagi yang sexy mama gak tau kenapa tapi kayak bagus aja di tempat blush onnya itu karena bikin kayak lebih smooth gitu jadinya tapi setelah itu aku pake lagi blush onnya tapi kayak cuman dikit banget gitu udah gitu bagus kan? bagus nah aku pake eyeshadow i have 2 palette aku buat 2 eyeshadow palette udah sebenernya ini face palette ini dari huda beauty yang desert dusk palette and dari the needs for color x tapi ini face palette aku pake yang dari the needs dulu yang eyeshadow yang kiki karena biasanya aku pake ini buat jadi base karena dia warnanya kayak nude gitu so it's really good buat jadi base aku pake yang kiki udah mau pake kayak warna yang lebih wow gitu because i think it's gonna look cute oke kikinya udah sekarang i wanna use dari huda beauty yang amber dia warnanya kayak merah coklat gitu i don't know ini kayak merah kayak brown juga oke next aku mau pake actually lagi tapi mau yang kayak shimmer gitu yang ada glitter-glitternya hmm aku mau pake alisa dari the needs terus dia shimmer kayak pink gitu oke i think my eyeshadow is done tapi the eyeshadow kayak yang sebelah sini selalu ke pinggir jadi aku mau pake my translucent powder buat nge hilangin pake my other brush oke oke next aku mau pake mascara dari my favorite benefit of course yang roller lash 24 hour brow setter yang ready set brow itu kan ya aku aku lupa sih tapi iya ya highlighter dari the needs jadi aku mau coba jadi aku mau pake yang pink namanya pink emang yang akhirnya karena warna pink gitu we're done gak sih belum sebenernya aku udah pake lip tint sama lip gloss tapi aku mau pake lagi aku pake dari the body shop ini lip and cheek stain yang pink hibiscus 001 dia lip tint dan seksurnya bener-bener cair banget kayak air so kalo pake awas netes dan ada back sun kerupuk untuk informasi ini lip glossnya dari ini kayak or kayak ini yang lively kayak lip gloss that's it for my updated makeup routine jadi sebenernya gak banyak perbedaan tapi lumayan and i think and i feel kayak biasanya kalo aku abis makeup yang sekarang ini aku kayak i felt something different gitu so makanya aku bilang ini updated karena i felt something different dari biasanya and yeah that's it for my uang lagi for my updated makeup routine oke sekarang aku mau foto sama my loop forever namanya kim sono namanya disini oke oke 1 2 3 lagi thank you so for watching and i'll see you guys on my next video bye sampai jumpa sampai jumpa bye sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa